Banyak kegiatan-kegiatan Yang tidak dilakukan di zaman rasul Dan sekarang ada Jangan cepat dihukumi Bahwa itu semua adalah Bidnah, dolalah, binar Kalau sudah binah Maka langsung menjadi dolalah Sesat dan langsung binar Bagi dulu Ada sesuatu yang tidak ada zaman rasul Sekarang ada dan itu baik Atau menjadi alat kebaikan Ada yang Tidak dilakukan di zaman rasul Dan itu Menjadi kerusakan Di dalam beragama Itulah dibagi doa, bidnah asana Dan bidnah Dolalah Saya pakai batik aja insyaallah Rasulullah pakai batik mana Pakai mobil aja udah bidnah Oh itu urusan duniawi pak Oh Jadi kalau urusan duniawi bebas tuh kan Udah mulai turun semangatnya Ini urusan ibadah Mana yang mana Yang muncul hari ini Mohon maaf kebanyakan Saling tuding Saling salahkan Menurut pendapatnya Masing-masing Saling tuding Saling salahkan Menurut pendapatnya Masing-masing Saya tambahkan tuh Pemikiran yang bahasimu jadi Beda pendapat apa Beda pendapatan Yang jadi urusan sering-sering Bukan beda pendapat Jadi beda pendapat Insyaallah Insyaallah Begini aja Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Tapi itu Sudah dimunculkan oleh para ulama Di dalam kitab-kitabnya Melalui ijtihad Dengan peralatan yang lengkap Kita tidak usah ragu-ragu mengikutinya Laksanakan saja Gitu aja Selama ada dalil Dalilnya punya dasar Punya istimba Teri Al-Quran dan Asunah Ikuti Urusan beda pendapat Yang namanya juga pendapat Seperti Contohnya gak usah jauh-jauh Dikir bertarekat Kata sebagian orang Binah Lalu udah binah Deketnya kemana? Kedolalah Kalau udah dolalah ke Binah Lalu kitanya juga mau Sama-sama jadi orang banyak ngomong Akhirnya Loh Anda Sedikit pikir juga Binah situ Maka situ pun Dolalah Maka situ pun Binah Masing-masing Menendang orang lain Masuk neraka Jangan-jangan nanti semuanya Masuk neraka Dengan Jangan begitu Lagi Lagi Dari Muhammad Wahyu Ketika manusia sudah merasakan Tentram di hatinya Dengan istiqamah Mengamalkannya Manfaat yang istimewa Yang akan kita dapatkannya Apa Bagus sekali Yang disebutkan tenang disini Tuman inah bukan tenang Tidak ada masalah Kalau sudah jadi ahli fikir istiqamah Maka tidak ada masalah Wah Yang namanya hidup adalah masalah Masalah itu persongalan Masalah itu bukan urusan yang gede-gede aja Gini juga Besok kita makan apa enggak Besok makan nasi apa Dengan apa besok Dimana kita makan Itu sudah masalah Itu masalah yang namanya hidup adalah masalah Maka dengan zikir Bukan tidak ada masalah Tapi mampu menghadapi masalah Pertama Semua yang terjadi diyakini dengan makrifat Bahwa itu adalah takdir Allah Itu saja sudah meringankan Kita sedang enak-enaknya Sehat Lalu kita dapat penyakit Bagaimana Kurang sehat Lalu Alhamdulillah Alhamdulillah Tergantung lah Kalau tidak pakai makrifat mungkin Pak sakit Iya Lalu gimana Pusing banget Banyak urusan Sakit Capek sendiri Tapi dengan makrifat Dipuji hidung bengkak Dihina muka merah Kalau gak pakai makrifat Tapi setelah belajar makrifat kepada Allah Pujian dan hinaan Bisa jadi rata Itu sama aja Bahkan bisa sebaliknya Dipuji menangis Dihina malah tersenyum Kok kamu dikatakan Kamu jelek tersenyum Alhamdulillah Memang saya jelek Lalu ada orang lain Yang menyebut jelek Ya pas sekali Saya Lumayan lah 35 tahun Katanya jadi ustaz Jadi kiai Memimpin umat Udah biasa Ditembaki Dengan macam-macam Oleh orang Pak Jejen Pak Jejen itu Kejelekannya itu Ada 10 loh Kurang 3500 mungkin Baru 10 Ketemu oleh kamu Ini senang aja Buat Apa usulnya Berapa Cabe Alah bidikdilah Tatmahinul Kuluh Jadi Manfaatnya itu saja dulu Manfaat ketenangan Apalagi nanti Kedekatan dengan Allah Apalagi nanti Kalau sudah Allah Memberikan Ujiknya Kemesraannya Kepada kita Aduh ini Soalannya Jawanya Pak Jejen Kuluh Ajang Angkat Kolowin Bapak Maturlu Berdikir Dengan Allah Niku berdosa Ya Saya katakan Lupa kepada Allah Adalah dosa Kenapa dosa? Karena ingat kepada Allah Diperintahkan Kalau Zikir itu Hukumnya Wajib Hati-hati Ada zikir yang sunat Yaitu baca-bacaan Tujuannya Mencari pahla Itu sunat Kalau zikir Dalam arti Ingat Kepada Allah Membersihkan Kolbu Dari penyakit-penyakit Yang mengganggu Kolbu Itu hukumnya Wajib Ya Jadi yang tidak Melakukan Ya Asimun Dia berdosa Seumur hidup Terus Peripun Cara mengkoda Zikir Engkang Sampun Ketinggalan Krono Klepian Apa itu Ya Ya Mohon ampunan Aja kepada Allah Ya Allah Sekian tahun Saya hidup Kurang zikir Mohon ampunan Gitu aja Dari sekarang Kedepan Amalkan Saja Atau mungkin Sudah Talkin lama Lalu Tidak mengamalkan Katanya harus Dikoto Ya Berat juga Saya ngomongnya Kamu berapa tahun Gak dikitnya Berarti Kodui sekian Ratus ribu Berat lagi Ya Allah Mohon ampun aja Pada Allah Subhanallah Lalu Lanjutkan Kehidupan yang ke depan Amalkanlah Mikir Mudah-mudahan Doakan saya Supaya saya cepat Kalau ngejemahkan Di pesantren Pakai jawa saya Pak Dokter Makrum Tapi kalau diajak Ngomong Gak kesulitan Abahyai Saya ingin Bertanya tentang Puasa Dala Ilukairat Bagaimana itu Puasa Dala Ilukairat Puasa Saum Terkait dengan Amalan-amalan Tujuannya adalah Begini Insya Allah Sebatas pengetahuan saya Kita Saum Tujuannya Toba Tujuannya Bagaimana Pengamal Dala Ilukairat Lalu ikut Jadi Ikhwan TKN Dala Ilukairat Oleh Jam'iyah Toriko Memang disebut Salah satu Toriko Tetapi Dalam Dala Ilukairat Sepengetahuan saya Saya juga Pengamal Dala Ilukairat Dan Mujiz Dala Ilukairat Yang mengijasakan Pernah Mengijasakan Amalannya Memang harian Selama Satu Minggu Ada Amal Hariannya Silahkan Diamalkan Apakah Tidak Berbenturan Dengan Terekat Yang kita Amalkan Tidak Berbenturan Tidak Berbenturan Dan Pengatahuan Saya Guru Dala Ilukairat Memang Tidak Terlalu Jelas Silsilahnya Sampai Rasulullah Apakah Itu Ada Dari Rasulnya Kalau Kalimat Dala Ilukairat Tentu Tidak Adanya Kitab Dala Ilukairat Setelah Dibuat Kitab Dala Ilukairat Tapi Kalau Solawatnya Sejarah Rasul pun Sudah Apakah Masih Boleh Tambah Lagi Pertanyaan Kita Membuat Solawat Boleh Saya Kalau Dipintah Bikin Solawat Insyaallah Bisa Pak Pak Jajin Minta Solawat Makan Yaudah Apa Itu Dengan Solawat Itu Dengan Rahmat Muka Nabi Muhammad Kau Lancarkan Makan Saya Jadi Solawat Makan Solawat Tidur Solawat Solawat Itu Kemana Aja Mau Bawanya Beranya Ya Tetapi Kalau Bertanya Solawat Yang Paling Insyaallah Menurut Saya Enggak Terlihat Enggak Terlihat Permintaan Permintaan Ya Solawat Ibrahim Pantes Dipakai Solawat Solawat Doa Dikir Kita Allah Mas Suli Ya Allah Limbakan Rahmat Kepada Nabi Muhammad Yang mana Solatan Tunji Nabi Min Jawi Masih ada Keinginan Boleh Boleh Apa Ya Solat Aja yang Begitu Sakranya Masih pakai Warzuk Birli Ampuni Saya Warham Sayangi Saya Warpani Angkat Derajat Saya Warzuk Tambah Amal Amalan Saya Yang jelek Warzuk Berikan Rizki Kepada Saya Warzuk Mas Darnya Rizkun Rizkun Kuliun Kalau pakai Ilmu Mantik Maka Disitu Masuk Beras Warzuk Sepatu Ya Allah Warzuk Mobil Ya Allah Ya Masuk Pokoknya Segala Rizki Masuk Pada Warzuk Siapa Bilang Terekat Tasawuf Meninggalkan Duniawi Kata-kata Dibuat-buat Tadi Kadang Orang Kepada Saya Suka Terekat Tasawuf Mobilnya Land Cruiser Mobilnya Mercy Saya tinggal Lanya Kamu punya Apa Enggak Pancas Yang Enggak Punya Ngomongin Yang Punya Kan Itu Bisa Diduga Apa Dalam Hatinya Enggak Terekat Terekat Itu Cerdas Terekat Itu Bergengsi Terekat Itu Mulia Terekat Itu Sejahtera Ya Lihat Saya katakan Kemarin Dihantaranya Siapa Sultan Mahmud Fateh Bagaimana Seorang Sultan Muda Mampu Merebut Kembali Konstantin Kerjanya Gede Tarikat Sangat Bermanfaat Salahuddin Ayyub Uman Mukhtar Rata-rata Pejuang-pejuang Besar Itu Adalah Akut Tari Dalai Sudah Cukup Sekian Apalagi Ini Sangat Samar Cintanya Kecil Bagaimana Cara Ampuh Untuk Melawan Hawa Nafsu Atau Hal Yang Kurang Tidak Baik Amalkan Zikir Yang Bertoriko Saya Menyebutnya Tidak Zikir Toriko Tapi Zikir Yang Bertoriko Sebab Ada Zikir Yang Tidak Bertoriko Supaya Mudah Yang Mana Yang Bagus Semua Bagus Yang Tidak Bertoriko Bagus Yang Bertoriko Boleh Disebut Lebih Bagus Adil Saya Kira Bagaimana Kiat-kiat Supaya Zikir Kita Dapat Istiqamah Selamanya Mungkin Dan Dapat Bermakrifat Selamanya Ya Baik Saya ingin Jelaskan sedikit Kalimat Istiqamah Bayangan Masyarakat Umum Bahwa Istiqamah itu Orang Dari Tidak Baik Jadi Orang Baik Langsung Baik Tidak Pernah Surut Lagi Mohon Maaf Kalau Yang Membahas Istiqamah Bahas Saja Begitu Kira-kira Bukan Orang Lapangan Orang Buku Orang Meja Kalau Orang Lapangan Yang Disebutkan Istiqamah Itu Begini Seperti Main Apa Tadi Saya Sebut Main Rebutan Naik Turun Lagi Turun Lagi Sudah Ada niat Kita Ingin Dawam Solat Pardu Awal Waktu Berjamah Eh Bolong Lagi Kejar Lagi Bolong Solat Malam Bolong Lagi Kejar Lagi Bolong Lagi Kejar Lagi Itulah Yang disebutkan Dalam Al-Hikam Min Alam Til Itima Di Al-Ama Nukson Rojai Ind Yud Zala Yang Namanya Kelas Kita Kelas Zala Ahlinya Kepleset Bagaimana Istiqomah Istiqomah Kita adalah Kepleset Naik lagi Kepleset Naik lagi Seribu kali jatuh Seribu kali bangun Seribu kali jatuh Seribu kali bangun Gitu aja terus Itulah Istiqomah Jangan berpikir Menunggu Kapan saya Istiqomah Istiqomah belum Jatuh-jatuh Dari langit Memangnya Buah durian Jatuhan Bukan ya Paham ya Saya kira Jadi kita Kira-kira Sudah ada Unsur Istiqomahnya Belum Nah Dari kemalen Serah saya tes Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang sekian Puluh Ratus tahun Bahkan ngawang-ngawang Terus Kalau dengar Istilah tasawuf Doktor Makrum Orang kebanyakan Sakan-akan Wah itu bukan Kelas kami Saya tanya kemarin Apakah Saudara-saudara Sudah Tahili Jawabnya Waktu kemarin Waktu kemarin Saya tanya Tanya Karena yang Menganggapnya Takholi Orang lepas Dari semua dosa Padahal Takholi Mengurangi Dosa-dosa Gak semua dosa Kita lakukan Banyak yang Kita lakukan Tapi lebih banyak Yang belum Kita lakukan Insyaallah Itu Apakah Sudah Tahili Sudah Menambah-nambah Kebaikan Sudah Tajali Itu Pakai taplak Meja Kemarin Saya contohkan Mata Melihat Makhluk Menembus Kepada Allah Itu Tajali Ini bukan Tajali Itu terbuka Langit Lalu kelihatan Weda Dari di Surga Sana Wah itu Tajali Kasah Aduh Bikin orang Putus asa Tajali Itu Gini Kita melihat Apa nih Melihat Tembok Tembok Ini ada Apanya Di dalam Ada Semen Dari apa Dari Batu Batu Dari mana Dari tanah Tanah Dari mana Minuri Muhammad Mata Melihat Tembok Kalbu Ingat Kepada Allah Itu Tajali Bisa Tinggal Di asa Jangan Nunggu Nunggu Kapan Ya Syabdul Qadir Nemui Saya Kapan Barisan Wali Dekati Saya Capek Belajar Dikir Nunggu Nunggu Tajali Bukan Begitu Sudah Ada Unsur Istiqomah Buktinya Ya kita Malas Berupaya Lagi Malas Berupaya Lagi Itu Apa itu Istiqomah Alhamdulillah Eh Duluan Duluan Karamat Orang Berpikir Istiqomah Dulu Baru Karamat Itu Bukan Orang Lampangan Insyaallah Kalau Praktisi Penyelang Akan Mengatakan Belum Istiqomah Juga Karamat Sudah Pada Datang Sebab Karamat Itu Jebakan Karamat Itu Ranjau Itu Bukan Kehebatan Kalau Seorang Ahli Suluk Mengalami Keluar Biasaan Dari Allah Dia Akan Menangis Taubat Pada Allah Ampun Ya Allah Jangan Sampai Saya Terjebak Yang Kau Cari Di Depan Bukan Itu Yang Dicari Itu Belum Ilahi Antam Sudi Jadi Mendekati Allah Allah Berikan Karamat 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 Insyaallah Jadi Jangan Mencari Karamat Yang Kau Cari Adalah Istiqomah Sebenarnya Karamat Sudah Sering Apa Datang Padahal Belum Istiqomah Baik Apalagi Mohon Mengucapkan Lapa Ilahi Allah Dengan Rinci Atau Sempurna Lagi Karena Saya Sedang Belum Begitu Paham Baik Kemarin Sudah Saya Sampaikan Tahukin Salah Satu Metode Di Dunia Apa Itu Yang Disebutkan Kodiriyah Yaitu Menggunakan Kalimat La Ilahi Allah Dengan Latar Belakang Pemahaman Bahwa Yang disebutkan Kolbu Bukan Daging Hati Kolbu Bukan Jantung Kolbu Adalah Dimensi Abstrak Wilayah Batin Dalam Diri Manusia Maka Maka Inilah Gudang Gudang Sifat Manusia Dalam Kitabnya Petrul Goet Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Guru Besar Imam Besar Masjid Haram Asal Jawab Dulu Selagi Yang berkibar Ahli sunnah Wajah Ma'ah Ulama Jawi Indonesia Ini Banyak Menjadi Tokoh Masjid Haram Sekarang Paling Jadi Tukang Bersihin Karpet Ini harus dibangun Kembali Doktor Insyaallah Kita akan Bangkit Kembali Iya Kalau soal Ilmu Gak seberapa Saya denger Khotib-khotib Disana Gak seberapa Udah keukur Ngajinya Mungkin Lebih tinggi Kita Sebenernya Kalau soal Ilmu Cuman Sayangnya Kita gak Pegang Power Kurang Duit Lemahnya Disitu Tenang Mudah Mudahan Dengan Ngomong Begini Allah Sangat Mendengar Ini Anak Kecil Kecil